Harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit sejak sebulan terakhir terus bergerak naik. Jika beberapa minggu lalu harga pembelian di tingkat petani Rp1.350 per kilo, kini dilaporkan naik menjadi Rp1.530 per kilo. Saat ini harga beli di tingkat petani Rp1.530 per kilo, sedangkan harga pembelian di pabrik, yakni PKS PT Monjambe Rp1.800 per kilo, kata Ihsan Jufri, salah seorang agen partai besar di Kuala Bate saat ditanyai Serambi, Rabu, 24 Agustus 2022. Sebelumnya, pada Rabu, 17 Agustus 2022, harga jual TBS kelapa sawit di tingkat petani di abdiah Rp1.350 per kilo, sedangkan di tingkat pabrik Rp1.620 per kilo. Harga beli di tingkat petani Rp1.350 per kilo, di tingkat RAM Rp1.500 per kilo, sedangkan di pabrik PT Monjambe, Babahrot Rp1.620 per kilo, ungkap Yusran Adek, salah seorang pengusaha pemegang surat pesanan, SP, di PT Monjambe Babahrot, abdiah saat dikonfirmasi, Rabu, 17 Agustus 2022, lalu. Terkait mulai naiknya harga TBS kelapa sawit ini, Rizal salah seorang petani sawit di Kecamatan Kuala Bate berharap kepada pemerintah agar bisa terus menstabilkan kembali harga TBS seperti sebelumnya Rp3.000 per kilo. Dengan naiknya harga TBS kelapa sawit ekonomi petani menjadi meningkat dan kebun, kebun sawit milik masyarakat di pedesaan bisa selalu dipupuk dan dirawat dengan baik setiap saat, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 26 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.